Ding, 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 ya dengan perasaan yang sangat amat takut lah. Ding, 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 sendirian dia di tengah satu set gambelan gitu. Gak lama setelah itu, dari yang gambelannya cuma bunyi satu alat musik doang, tiba-tiba semua gambelannya bunyi. Dan, ketika si Brandon nengau ke belakang, itu tuh sudah ada sepuluh orang yang berbalut sarung dan mainin gamelan juga. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jumpa lagi di Jenggotan, Jengratu Golek Setan Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata Ah sok serem Ada yang gak ada serem-seremnya Sudah-sudah mari kita berbagi cerita Oke, kalau kita menghubungkan antara dunia mistis dengan gamelan Pasti gangguan mistisnya itu seperti ini Terdengar suara gamelan padahal gak ada yang mainin Tapi gimana jadinya kalau ada yang mainin tapi suara gamelannya gak ada Dikisahkan di sebuah kampus di Jawa yang sangat tidak bersedia untuk disebutkan nama kampusnya Jadi kampus itu memiliki satu koleksi gamelan bro Yang dimana setiap harinya itu ditaruh di gedung pusatnya atau gedung rektoratnya Gamelan itu tuh sangat amat terkenal di kampus itu Lantaran tersebar berita bahwa gamelan itu adalah gamelan peninggalan pedagang China Pedagang Vietnam yang pernah singgah ke Indonesia Jadi ada yang mengklaim bahwa gamelan itu adalah gamelan pertama yang hadir di Indonesia Kabar yang beredar Tapi saya gak ngerti kebenarannya gimana Nah kabar itu dibenarkan oleh beberapa orang lantaran bro Lantaran ada beberapa kejadian mistis yang berkaitan dengan gamelan tersebut Jadi di kampus itu tuh setiap tahunnya mengadakan lomba festival tari Yang dimana pesertanya itu dari tiap-tiap fakultas di kampus tersebut Dan juga dari SMA-SMA sepulau Jawa Jadi lombanya kayak dibagi dua seksion gitu loh bro Antara fakultas sama antara SMA Nah setiap tahun di perlombaan festival tari itu Selalu saja ada kejadian peserta kesurupan Peserta hilang pada saat perlombaan ya kan Saking seringnya terjadi hal-hal kesurupan tersebut Seolah-olah itu kesurupan seperti menjadi agenda acara Semacam jadi hal yang biasa pasti ada ini Sampai dimasukin random bayangan gitu loh bro Jadi biar panditanya tuh siap Begitulah kira-kira Wah ini kita gak bakal tau nih kesurupannya pas kapan Tapi paling gak penangannya seperti apa Kapan ini kita udah siap sewaktu-waktu seperti itu ya Iya Dikisahkan ini ada seorang mahasiswa di kampus tersebut Asal Jakarta bernama Brandon Oke Panggilannya Brandy dia Oke Brandy Nah Brandon ini di sebuah tahun bro Dia memutuskan untuk mengikuti kegiatan festival tari itu sebagai panitia Iya iya jadi panitianya Dia itu anak baru di kepanitian tersebut karena apa Karena biasanya tuh panitia itu diambil dari member-member anggota UKM Tari dan Karawitan di kampus tersebut Nah si Brandon ini belum pernah tuh masuk sekalipun ke UKM Karawitan dan Tari itu gitu kan Terus secara tiba-tiba Brandon itu mengajukan diri untuk menjadi panitia Oke akhirnya Brandon jadilah panitia Yang namanya panitia itu kan pasti ada persiapan-persiapannya tuh Ya Rapat dan sebagainya gitu kan Sebetulnya sih agak cukup aneh sih bro Orang dengan nama Brandon atau Brandy ini dia mau terjun ke kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya sama hal-hal yang berbau tradisional seperti gamelan dan Tari Sebetulnya agak aneh cuma kan apa namanya temen-temennya tuh menyambut lah Dengan sangat amat tangan terbuka Ayo ikut panitia gitu kan Yang temen-temen panitia yang lain gak tau adalah Motivasi Brandon mengikuti kepanitian tersebut Nah itu yang saya pikirkan dari tadi Motivasinya adalah Dia tuh sebetulnya gak cinta-cinta amat sih Sama kesenian tradisional Nusantara tuh gak cinta-cinta amat Skeptis ya Skeptis Tapi motivasinya adalah Brandon ini lagi ngedeketin salah satu member UKM tersebut Oh Cewek namanya Sekar Nyari peluang modus Ya begitulah Ikut-ikutan UKM yang sama seperti Sekar ya trik lama dia pake lah Oke 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 Nah oke Persiapan sama panitia yang lain Terus apa namanya Sama si Sekar juga Nah kebetulan si Sekar ini bukan panitia Tapi si Sekar ini pada saat nanti perlombaan Dia itu sebagai pengiring karawitannya Untuk tari selama datang Jadi rektor habis sambutan Langsung disambut sama tarian selama datang Dan yang ngiringi itu Sekar dan kawan-kawan pake gamelan Jadi lomba itu Biasanya kalo lomba tari tuh pake kaset Pake MP3 Ini tuh live bro Oke Jadi setiap peserta itu mengirimkan delegasinya tuh Peserta tari sama peserta karawitannya Kurang lebih seperti itu Nah Di suatu ketika nih Hamin berapa hari ya Kira-kira hamin Dua lah Si Sekar ini Sama temen-temennya Itu sedang melakukan gladiresik Gladiresik Nah Kan si Brandon kan juga panitianya juga melakukan gladiresik dong Maksudnya simulasi kepanitiaan kan Itu ngeliatin si Sekar lagi latihan karawitan gitu kan Dan kebetulan ini tempat perlombaannya tuh di gedung kampus mereka Yang inisialnya gedung WK Ini saya sebutin inisial aja ya Semakin tau temen-temen ini kampus mana ya Gedung WK itu Nah Diliatin sama si Brandon Wih Sekar cakep banget gitu kan Gak lama kemudian Brick makan siang Si temen-temennya Sekar Terus panitia-panitia yang lain tuh pada cabut makan siang Tersisa di gambelan tersebut tuh Cuman si Sekar Mungkin dia ingin menambah menit berlatihnya kali ya Karena dia sambil latihan tuh sendirian disitu Ya sudah bisa ditebak dong Brandon gak akan ikut makan siang kan Yuk Iya kan Peluang Peluang ya dong Ngedeket ke arah Sekar ini Di sampah Lalu gitu kan Eh Ini sini Terus apa Akhirnya Brandon ini tanya-tanya Pas apa sih Ini namanya apa sih Namanya apa sih Sok-sok pengen ngerti Musik tradisional Padahal dia tuh pengen ngerti Bagaimana si Sekar Gitu lah kira-kira Gitu kan Terus akhirnya Ngobrol-ngobrol lah mereka Terus abis itu Brandon ini mau nyoba Mainin Salah satu gamelannya Iya kan Nyoba Sebetulnya Si Sekar ini Setengah hati Untuk Mengizinkan Brandon Nyoba gamelannya Tapi Ternyata si Sekar juga ada Benih-benih asmara juga Sama si Brandon Kan begitu Oh iya 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 Akhirnya Ya udah deh Si Sekar berdiri Dari Tempat dia Duduk tadi Terus akhirnya digantiin sama Brandon Terus akhirnya Brandon nyoba-nyoba Terus caranya gimana nih Kalau dikasih tau Mas Sekar Terus Dan Brandon nyoba dong Anehnya Pas Brandon mukul itu gamelan Gamelannya gak bunyi Si Brandon Heran dong Kenapa gak bunyi Apa karena tekniknya yang salah Apa gimana Gak bunyinya ini gimana kan Biasanya kan Teng 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 Ini pas Brandon mukul Tok 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 Gak jelas gitu Bukan Bener-bener pas dipukul Itu gak Gak ada suara Nah Begitu Winder Gak ada Si Brandon berpikir Apa karena tekniknya salah Apa gimana gitu kan Terus nanya sama Sekar ini Kenapa kok gak bunyi Sekar tuh gak mau jawab Gitu loh Gak mau jawab Terus akhirnya Sekar ngajak Si Brandon buat makan siang Begitulah kira-kira Oke Makan siang Terus Tiba lah Hamin Satu perlombaan Hamin satu perlombaan Hamin satu Hamin satu perlombaan tuh Pada gladi resik juga Panitia juga gladi resik Terus Apa namanya Mensimulasikan lah Bagaimana nanti jalannya Perlombaan Nah Begitu juga Si Brandon Nah si Brandon ini Kebagian tugasnya bro Adalah Sebagai Panitia Belakang Panggung Aku jelasin dikit Dia itu Pada saat perlombaan bro Itu gedungnya tuh gede banget Ya Dan pada saat perlombaan itu Semua lampu yang ada di gedung itu tuh padam Emang konsepnya begitu Satu-satunya penerangan itu cuman ada di panggung tari sama panggung pengerawitnya Oh iya Semuanya gelap Bangku penonton gelap Yang terang cuma dua panggung untuk penari dan juga untuk pengerawit Begitu juga di belakang panggung Jadi tugas Brandon adalah Itu di belakang panggung tuh tempat masuknya peserta bro ya Itu ngarahin peserta Penari maupun pengerawit Untuk jalan menuju panggungnya masing-masing Karena kan gelap Harus dipandu dong Itu tugas Brandon Oke Nah Brandon sebagai anak baru kan Di briefingnya kan pasti itu ya Pasti lebih sering daripada teman-teman yang lain Lebih intens di briefingnya Sampai suatu ketika Brandon ini disamprin sama senior Senior UKM itu Bahwasannya Ditanya Kenapa Tiba-tiba ditanya nih Kenapa kok kamu mau ikut Kepanitian ini Sejawaban Brandon kan Saya ingin belajar Ya kan gitu kan Terus kenapa Kamu mendadak aktif nih Di kepanitiaan Padahal Biasanya Anda itu kuliah aja jarang gitu loh Iya maksudnya acu tak acu Dan sebagainya Brandon bilang Gue udah tobat bang Oke Gue udah tobat Nah seniornya tuh Secara tiba-tiba nanyain gini Terus kemarin kenapa Kamu nyoba main gamelannya Oh Berarti pas Nyoba ini tuh ada yang memperhatikan Ternyata tidak Seniornya tuh gak ada disitu Pada saat Brandon main gamelan Terus pertanyaannya Kenapa kok seniornya bisa tau Si Brandon main gamelan Di hari kemarin kan Oh Kan Lah bang Lu ada di tempat Kemarin Enggak gue gak Di tempat Ya gue cuman nebak aja Dia bilang gitu kan Oh iya bang Saya pengen Belajar bisa gamelan Gini 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 Terus seniornya nih bilang Sambil Agak itu loh bro Agak Nada yang sedikit apa ya Sedikit serius Sedikit sinis Sedikit Mengancam Gitu lah Kalau lu Mau Mainin gamelan itu Pastiin Hati lu bersih dulu Pastiin Motivasi lu Buat main gamelan Itu murni Untuk Belajar Dan juga Menyuguhkan Musik-musik yang Menghibur Intinya begitu Intinya Kalau lu mau main gamelan Lu jangan punya maksud lain deh Iya Selain untuk memainkan gamelan itu Dengan sepenuh hati Begitulah kira-kira Oh Iya Terus si Brandon Gak nanya lebih lanjut Terus Ya bang Maaf bang Dia bilang gitu Ya udah Seniornya cabut Terus hamil satu kan Tiba lah Di Hari H Oh Hari H Perlombaan itu Dimulai malem bro Jadi Sedari siang Panitia udah pada kumpul Udah pada siap-siap Ya kan Terus Berik Sampai Siap-siap sampai Berik sholat maghrib Sholat maghrib Terus habis sholat maghrib Semua panitia itu Sudah berada di spotnya Masing-masing Termasuk Brandon Ya kan Brandon sudah membawa Perlengkapan-perlengkapan Untuk dia Nanti bertugas sebagai Panitia Untuk memandu peserta Menuju ke panggungnya Masing-masing Di belakang panggung kan Iya Dia itu udah bawa HT Dan juga bawa Senter Karena gelap Iya Udah bawa baterai cadangan juga kan Nah Oke Si Brandon ini kan Dia Non muslim otomatis Dia gak Gak sholat kan Ketika Panitia semua sholat Dia itu berada Sudah berada di belakang panggung Ngerokok dia Ngerokok Belakang panggung Das-das-das gitu kan Terus habis itu Wah bentar lagi nih Acara dimulai nih HT nya dikeluarin Terus Nanya ke temen-temennya Ini kira-kira Sambutan rektor Kapan Gitu kan Oh ini rektornya udah dateng Udah di dalam gedung Gitu kan Setelah ini Acara dibuka Terus sambutan rektor Nah Setelah itu Ada tarian selama datang Jadi pastiin Pastiin Lu bukain Pintu belakang panggung Supaya pengerawit Bisa langsung masuk Ah Ya kan Karena penarinya bro Ini konsepnya agak beda Penarinya Itu datang dari Pintu utama Oh kebalikan Dari belakang Macam surprise gitu ya 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 Penarinya datang dari Pintu utama Si pengerawitnya Itu datang dari Belakang panggung Begitulah konsepnya Ya kan Ya 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 Jangan lupa Pintunya dibuka Pada saat rektor itu Sebelum mengucapkan Salam penutup Oke Siap Gitu kan Tungguin Acara dibuka Habis itu rektor juga Sambutan Siap-siap dong Dia Ternyata Tanpa diduga Tanpa dinya Nyana Sambutan rektor itu Berlangsung amat sangat singkat Lebih singkat dari biasanya Oh Otomanti sepanitnya Kaget dong Ya kan Nah Ini kok cepet banget nih Cepet banget Terus akhirnya Di HT ada Instruksi ke Brandon Udah Beruan cepet Buka pintu belakang panggung Oke siap Gitu kan By the way Pintu belakang panggung itu Kayak Belakang panggung itu Kayak ada lorong bro Oh iya ya Lorong Panjang banget Kira-kira lorongnya itu 30 meter Gede banget ya Gede banget gedungnya 30 meter Itu pintu Lorong 30 meter Terus habis itu Panggung Begitulah kira-kira Panjang banget kan Nah si Brandon itu ada di Belakang panggung persis Berarti Kalau mau bukain pintu Buat pengerawitnya Dia harus jalan 30 meter dong Jalan lah dia Jalan Agak jauh Belum Sampai pintunya dibuka bro Itu udah ada yang buka pintunya Dari luar Dibuka Terus masuk aja gitu Masuk Terus Brandon Nyenterin kan Siapa nih yang masuk Terus Brandon mikir Ini kali ya Pengrawitnya ya Masuk aja gitu Masuknya tuh Seperti orang yang Memang sudah sering Berada di belakang panggung tersebut Tanpa senter tuh kayak jalan pede aja gitu Oh iya Biasanya kan kalau peserta atau pengrawit kan Jalannya tuh pelan Terus sambil Ini gelap banget ya Terus kalau ada panitia di sapa Mas gitu Ini mah Lewat aja gitu Nyelonong aja gitu Nyelonong Nyelonong sampai Selonong boy Sampai nabrak Bahunya sih Brandon Oh iya Ada kali 10 orang Dipikir Brandon itu Duh Duh Bener Pengrawit kali ya Gitu kan Iya Karena emang pake kostum bro Tapi kostumnya bukan kostum Jawa Duh Kostumnya itu Sarung doang bro Tau Maksudnya Orang nih misalnya nih profilnya ya Badan orang gitu kan Sarungnya tuh nutupin Satu badannya sama kepalanya Jadi cuman kelihatan matanya doang Jadi kayak gini Iya Oh yang muter gitu ya Mirip ninja Oh iya Mirip ninja Sarungnya tuh ke bawah sampai Dengkulnya lah Kira-kira begitu Sarungnya Cubah ya Sarungnya tuh kotak-kotak kayak biasa lah gitu lah Iya Jalan aja Dada Dada gitu Yaudah dong Bang Rawit udah masuk nih Udah berada di panggung pengerawit kan Aman Aman Oke Terus rektor selesai sambutan Terus terdengar Suara gamelan dimainkan Terus penari juga Udah di present Sama MC nya Udah masuk Ya kan Di tengah-tengah pertunjukan tuh Brandon baru sadar Di kantong celana kirinya Itu ada kunci belakang tanggung yang dimana dari tadi pintunya belum dibuka emang Masih terkunci Masih terkunci I see I see Ini siapa yang masukin Apa panitia yang lain ada yang bukain apa gimana gitu kan Atau mungkin bawa kunci cadangan Iya bisa jadi kan Logikanya seperti itu Udah Udah Brandon bodo amat Terus liatin dia Liatin pertunjukan tarinya Oh bagus ya Terus pemain gamelannya juga dengan Sarung yang dibuletin di badannya gitu Main Kostumnya Oh keren Terus tiba-tiba ada yang berteriak Di Ht-nya Brandon We anjing cepetan buka gitu kan Hah Shit Terus di itu kan Panik dong Panik dong Apaan dibuka deh kan Terus di Eh kenapa-kenapa Eh buruan ini pengerawitnya masih di luar Brandon heran dong Iya Terus Ini yang di dalam siapa Yang mana gue tau Lu harusnya denger Kalau ini tuh Pengerawitnya tuh udah dateng Dan Lu pasti denger dong Di belakang Apa di luar gedung Kalau Apa namanya Musiknya udah main Nah gue kira lu pake MP3 Karena bro Yang ngubungin itu Yang ngubungin si Brandon Posisinya tuh ada di Bangku penonton Dan dia ngeliat Di bagian pengerawit Gak ada siapa-siapa Padahal si Brandon Ngeliat Di perang Apa di stage pengerawitnya itu Ada orang yang 10 bro Sekitar 10 Belasan orang mungkin kali ya Iya Terus mereka berdebat Saya berdebat terus Apa namanya Brandon Rasa terganggu dong Dengan makian-makian Dari temen-temen ya kan Iya 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 Terus juga pengerawitnya juga Ada kok Ini ngerjain apa gimana sih Dimatiin Hatinya terus di kantongin Ini nama dia Dia ngeliat lagi dong Apa namanya Pertunjukannya Dan kebetulan Pas dia ngeliatin Pertunjukannya Udah selesai Penonton udah tepuk tangan Diliatin penarinya udah selesai Terus dia Mengarahkan pandangannya Ke panggung pengerawit diarahin pandangannya and you know what, pengerawitnya 10 orang itu pada madep ke belakang semua yang which is ngadep ke Brandon jadi sambil duduk, terus ngadep ke Brandon semua oke matanya tuh terfokus ke Brandon pada ngeliatin dia semua iya nah, terus ya Brandon kan ketakutan kan diliatin aja MC kan melangkah ke acara selanjutnya si pengerawitnya itu tidak berancak sedikitpun dari tempatnya padahal setelah ini peserta pertama nih yang mati ini, harusnya kan tukar dong, rolling switch lah harusnya meninggalkan tempat lah terus akhirnya si Brandon dengan sangat amat tolol itu kayak ngomong ke orang-orang itu sorry bang bisa langsung menuju ke belakang panggung ada peserta lain soalnya ke 10 orang itu tetap tidak berancak dari tempat duduknya dan matanya makin melotot ke arah Brandon jadi bayanglah ditutupin sambil melotot marah gitu ya kayak orang marah terus akhirnya Brandon kan ketakutan ini orang bukan sih gitu kan akhirnya Brandon memutuskan untuk keluar dari backstage itu menuju ke pintu keluar kan pas menuju pintu keluar si Brandon pertama itu jalan biasa bro jalan tak 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 nah tiba-tiba dari arah belakang itu ada orang ngikutin di tengok ke belakang itu ternyata 10 orang yang pengerawi tadi oh iya ngikutin Brandon sambil jalan juga oh iya iya kali ini jalannya pelan banget si Brandon juga jalan dong pelan banget terus dengan kondisi yang sangat amat gelap dan diikuti oleh 10 orang yang berbalut sarung otomatis pressure di hati ini ada dong iya iya Brandon mempercepat langkahnya tak 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 sampai setengah lari tak tak terus orang di belakang itu juga ngikutin bro 10 orang loh iya 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 tak 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 Brandon lari mereka ikut lari Brandon jalan cepat mereka juga ikut jalan cepat oh iya iya sampai akhirnya Brandon sadar ini lorong cuma 30 meter kok gue gak sampai-sampai ya iya 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 jalan terus 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 sampai lari lari pun tetep gak sampai-sampai akhirnya Brandon tuh capek sendiri capek terus dia agak merukukkan badannya gitu sambil kos-kosan sambil kos-kosan ditengok ke belakang 10 orang itu juga berhenti bro terus gak alam masalah itu 10 orang nih yang ada di belakang Brandon satu orang di antara mereka yang paling depan itu tuh kayak nyalain obor oh iya 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 iyai nyalain obor sama korek kayak ginilah oke jatuh terus nengok ke belakang lagi dong 10 orang itu masih disitu dia ini lama loh belum nyampe loh ini padahal 30 meter doang loh iya terus kaki Brandon itu sakit banget nah pada saat Brandon kesakitan satu orang yang megang obor itu tiba-tiba dia itu agak jongkok bro jongkok terus nyentuhin obornya itu ke lantai nyentuhin obornya ke lantai terus ada api yang berjalan menuju ke Brandon maju ke depan gitu pelan sih kayak seolah-olah itu lantainya udah dikasih bensin gitu loh iya iya gitu kan ya padahal siapa yang menumpahin bensin di belakang panggung kan iya kan tapi ya Brandon tidak berpikiran sampai situ terus akhirnya Brandon lari aja lari dengan kaki yang sakit ya lari dia sampai akhirnya dia berhasil keluar dari lorong itu keluar gak dibuka pintunya tapi ditabrak keluar terus dia selain nabrak pintu juga nabrak temen-temen yang di luar nabrak pengerawit-pengerawit yang seharusnya sama peserta yang selanjutnya iya iya pokoknya dia peduli lari aja terus temen-temennya juga wih anjing ngapain si Brandon tuh kejar-kejar gitu kan takutnya ada apa-apa kan iya 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 dikejar sama temen-temennya dan by the way ketika Brandon keluar 10 orang itu udah gak ada udah gak ada dan kalau anda tanya gimana nasib acaranya acaranya tuh sempat tertunda kira-kira setengah jam karena tragedi yang tidak diketahui oleh penonton itu dikejar sama panitia yang lain gak ketemu bro Brandon dimana bro gak ketemu dia pokoknya lari lurus aja udah setengah jam sampai akhirnya panitia-panitia yang lain tuh mencar nyariin Brandon di kampusnya itu luas banget kan kampus kan akhirnya Brandon itu ketemunya bro di asrama kampus tepatnya di rooftop asrama kampus oh iya iya di rooftop posisinya Brandon tuh udah berada di ujung rooftop banget kayak orang mau bunuh diri oh iya iya udah di ujung banget terus salah satu temannya bilang woy anjing ngapain lu terus Brandon tuh nekok ke belakang terus kayak ketakutan tolong 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 jangan bunuh saya tolong tolong gitu loh tolong 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 nah si temannya bingung dong ya kan ini anak kenapa sedangkan bro asal anda tau yang dilihat Brandon tuh bukan temannya tapi ya orang dengan balutan sarung gitu loh oh iya iya yang tadi ngejar itu yang tadi padahal itu temannya yang sebenarnya itu temannya iya 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 terus apa di coba ditenangin segala macem ya kan coba ditenangin terus apa namanya si temannya yang berada di rooftop itu menghubungi teman-teman yang lain lu stay di bawah asrama lu tangkep Brandon kalau dia terjun terus temannya nyoba deketin Brandon kan terus Brandon juga tolong tolong jangan sampai sampai nyembah-nyembah gini bro tolong 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 gak lama kemudian bener bro si Brandon terjun dan ditangkep sama teman-temannya oke untung kan ditangkep terus ya setelah insiden itu acara dilanjutkan seperti biasa si Brandon dievakuasi ke BEM terus setelah itu si Brandon ini ditanya-tanyain lu kenapa tadi gini-gini terus diceritain lah kejadian yang tadi nah pas di BEM disamplin sama senior yang kemarin masih inget ya iya yang nanyain terus ditanyain lah pertanyaan yang sama terus Brandon menjawab ya bang gue sebenarnya mau ikut panitia ini karena mau deketin sekar gini-gini oh dia akhirnya jujur ya jujur terus akhirnya diperingatkan bahwasannya ya jangan diulangi lagi ya sebetulnya sih gak apa-apa kalau lu mau ikutan panitia untuk ngedeketin si sekar cuma kalau untuk mainin gamelan itu ya jangan diulangi lagi lah gitu kan terus ya setelah itu everything is okay everything is good gitu kan dua bulan kemudian ya berarti vibes acaranya udah hilang dong udah berakhir udah apa dua bulan kemudian ya si Brandon kan ngekos nih di kosannya itu tidur dia tidur posisi tidur kan ya seperti kosannya Brandon itu seperti itulah agak-agak sedikit apartemen tau gak sih apartemen jadi ada kasur pintu sama jendela yang di luar menghadap keluar gitu lah lantainya tuh gak tinggi-tinggi banget tuh lantai 4 lah tinggi lah 4 lantai tinggi lah 4 lantai ya kan tidur pas pas tengah malam bro pas Brandon tidur Brandon itu terbangun karena ngedenger suara jepar Brandon apa membuka matanya dong kamarnya yang tadinya terang-beneran jadi gelap dan ternyata itu lampu apartemennya pecah satu kamar itu gelap kulit adok terus akhirnya kenapa nih meledak panjang lah besok gue hubungin teknisi aja lah gitu kan si Brandon mau lanjut tidur nih tapi sebelum Brandon lanjut tidur tiba-tiba dari arah jendela itu kayak ada cahaya bro nyala tapi cahaya itu tuh kayak bukan berasal dari lampu tapi berasal dari obor dipengok ke arah jendela yang Brandon lihat adalah sebetulnya anda sudah bisa nebak cuman saya merinding ceritainya aduh gimana makan 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 dulu kali ya makan dulu makan dulu roti-roti biar enjoy dikit lah makan ini gara-gara ganda nih gara-gara makan misalnya makan 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 coklat nih coklat gurih sih bro asik nih anda beli beli dimana nih anak-anak anak-anak gimana boy dimana ya belinya setnya ini ini oh banyak cabangnya di Bojonegoro ada banyak rasa ya enak nih bro enggak apa enggak enak dia gurih enggak enak ini tadi beli jam berapa jam berapa sekarang sekarang tuh udah jam 11 sudah 2 jam 3 jam berlalu tapi masih anget bro anget jadi tahan lama jadi asik lah buat setia nih minggu depan beli lagi top nih ini masih buka gak nih malam-malam gini dia nih nambah nambah kali boleh tapi setelah setelah cerita ini lah ya kan iya 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 nah gue lanjut bro ya iya nah yang Brandon lihat di jendela itu adalah orang berbalut sarung lagi megang obor hmm dan itu enggak cuman satu orang tapi kayak 10 orang gitu loh bro banyak yeee dan itu posisinya mereka berada di jendela sebelah luar inget kamar Brandon lantai 4 iya 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 gak logis kalau mereka ada di jendela bagian luar bro iya 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 melayang mereka iya dan gak dan mereka tuh berada di luar sambil ngeliatin Brandon dan gak cuman ngeliatin bro tapi mereka tuh sambil kayak mengeluarkan suara gitu loh semuanya 10 orang iya 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 si Brandon lari ketakutan karena itu musuh lamanya Brandon kan iya udah pernah iya iya lari ketakutan terus apa namanya ya pokoknya malam itu Brandon gak tidur lah gak tidur ya kan terus beberapa hari kemudian dia ketemu sama seniornya lagi ketemu sama seniornya lagi terus ya di itulah dikasih wujangan sama senior lah ini karena kesalahan kamu 2 bulan lalu begini begini tampaknya mereka itu tidak terimalah kalau misalnya gamelan itu kamu mainkan dengan motivasi yang berbeda dengan motivasi yang tidak tepat begitu lah terus si Brandon ini pengen terjauh dari gangguan tersebut gitu loh terus dikasih solusi sama seniornya dan solusinya adalah gamelan itu kan tempatnya di gedung rektorat kan yuk si si Brandon harus memainkan gamelan itu di rektorat malam-malam sendirian iya 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 di malam bulan purnama terus Brandon nanya ini bulan purnama kapan dia masih 2 minggu lagi sih kira-kira gitu kan iya 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 ya ginilah oke selama 2 minggu ini apa namanya lu latihan sama gue main gamelan tapi jangan pakai gamelan yang di kampus pakai gamelan yang di luar gitu kan terus si seniornya juga bilang kalau selama 2 minggu ini lu diganggu sama orang-orang itu lu tahan-tahanin aja deh sampe 2 minggu deh lu betah-betahin sampe 2 minggu deh alhasil dia 2 minggu digituin terus bro mau dia tidur di apartemen mau dia tidur di kosan temen tetap aja digangguin tetap di ditampakin gitu tibalah hari H di bulan purnama dia datang ke gedung rektorat dia sudah minta izin ke pihak rektoratnya dia masuk dan harus sendiri dan si seniornya itu sama temen-temen UKMnya yang lain itu ikut ngedampingin tapi ngedampingin ya menungguin Brandon di gedung UKM bukan di rektorat oh iya terus si Brandon dikasih ponsel lah nanti kalau misalnya ada apa-apa lu tinggal nelfon temen-temen yang lain gitu kan di ruangan yang gelap di lobby rektorat ada apa namanya gamelan gitu kan ya sudah bisa nih dikit-dikit main gamelan kan dimainin sama dia ting 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 ya dengan perasaan yang sangat amat takut lah ting ting sendirian dia di tengah satu set gamelan gitu gak lama setelah itu dari yang gamelannya cuman bunyi satu alat musik doang tiba-tiba semua gamelannya bunyi dan ketika si Brandon nengok ke belakang itu tuh sudah ada 10 orang yang berbalut sarung dan mainin gamelan juga ya itulah penebusan apa namanya kesalahan Brandon karena sudah memainkan gamelan di gampus itu dengan motivasi yang kurang tepat begitulah kira-kira end story it's over oke Brandon kasihan sekali Kak Muna dan kasihannya lagi bro si Brandon ini gak ngedapetin si Sekar udah masih penasaran karena waktu dipukulan gak bunyi yang pertama iya pasti dia mikir apa tekniknya gak bener betul gak bunyi terus si Sekar pasti juga bertanya-tanya nah Sekar nih sebenarnya juga sudah tahu bro kalau gamelan itu gak boleh dimainin sembarang orang oke tapi kan ya namanya si Sekar juga ada harusnya tuh Sekar ngingetin Brandon teknik teknik harusnya ngingetin ya teknik 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 itu gitu kan itu harusnya tapi kan si Sekar gak ngingetin terus habis itu di akhir maksudnya saya dapet informasi kalau Brandon itu gak ngedapetin si Sekar berarti emang sebetulnya yang brengsek itu bukan Brandon tapi Sekarnya sih menurut gue oke oke kalau mau jadi cinta-cintaan begini udah closing aja oke terima kasih buat yang sudah ngirim cerita si Brandon ini ya serem sih ini serem cuman ya gimana ya kasihan banget dua minggu coy nungguin yaudah makasih sampai ketemu lagi di jenggotan di edisi berikutnya bye bye